Intro Sugeng siang dulur-dulur kesayangan aku Iye kabare lor Wah siang ini cuaca cerah banget Para petani juga lagi semangat panen Kalau aku mau nganter jerami buat pakan sapi Hehehe Duh, 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 harapnya nanti gue Miski, Pak Baik, Pak Iyaku si, ngapak Imar kisah ya Bagus deh, boleh ku nasupi ya Ura, ura, aman, aman Jadi gini si, baik Pak Iyaku si, ya Duh, Pak Iyaku mudun do, langit-langit Lur, aku mau bantu Mbak Tunggu Ketika panen markisah dulu yuk Eh, tapi jangan salah Markisah ini bukan markisah buah yang biasa kita makan Markisah yang mau kami panen ini adalah markisah sayur Meski dinamakan markisah sayur Tapi ini adalah jenis buah-buahan lulur Karena masih merupakan keluarga markisah Pohonnya termasuk tanaman semak yang hidup merambat Dengan ukuran batang yang kecil, panjang, dan lentur Berbeda dari bentuk batang tanaman pada umumnya Pohon ini memiliki batang segi empat Buah ini umumnya berukuran sekitar 20 cm Hingga diameter sekitar 13 cm Beratnya bisa mencapai 3 hingga 5 kg per buahnya Sehingga juga disebut markisah raksasa Eh, ngomong-ngomong Itu Pak Sikit lewat malah ngambil jerami ini Pak, tunggu Pak Waduh lur, gak enak hati aku jadinya Maaf ya Pak Masuk ya, balik ya, masaknya ini Udah banyak, Pak Masaknya, ya Ayo, masaknya, ya Ayo, iya, Ndol Tidak tolong sih, jingkas ya Apakah? Tolong ke bawah dan cek anak Aku tak ngai bumbu ini ya Oh iya Tidak tolong ya Ya, Pak Nah, Ndol Kok ngumpas markisah? Yoleh Misuruh bantu mbak Tika, leh Ini makanya ngumpas markisah dulu Lep, kamenya gimana Tosyo yang panen? Nantilah tak beresih Ya, Pak Lur, markisa sayur ini biasanya hanya dipotong dan dijadikan sayur ataupun tumisan. Kira-kira kali ini mau dibuat opo yuh sama Mbak Tika, kok yuh harus diparuh dulu? Nah, wis rampung, tak antar ke Mbak Tika dulu yuh lor. Musik Walur, ternyata yang mau dibuat oleh Mbak Tika adalah berkecek markisa sayur. Musik Brekecek adalah kuliner khas Jawa Tengah. Musik Olahan aslinya menggunakan ikan jahan, tapi kali ini Mbak Tika mau menginovasikannya dengan menggunakan krecek markisa sayur. Musik Kata brekecek berarti dijatuhkan, sedangkan kecek yang mempunyai arti dicampur. Menarik yuh lor. Hehehe Bumbu dasar brekecek, sederhana saja. Musik Selain bawang bumbay dan tomat yang dipotong kecil-kecil, haluskan cabai, bawang putih, dan bawang merah. Setelah itu, baru tambahkan lada dan juga kemiri. Musik Giling hingga sambal betul-betul halus. Musik Selanjutnya, siapkan krecek markisannya. Campurkan markisa dengan tepung kanji, lalu uleni hingga adonan tercampur rata. Musik Ambil sedikit adonan, uleni hingga berbentuk lonjong, dan susun dalam wadah yang sudah dilumuri minyak. Tujuannya, agar adonan tidak menempel pada wadah. Musik Selanjutnya, rebus adonan dalam air mendidih. Musik Jangan terlalu banyak yulur, agar adonan tidak saling menempel. Musik Jika sudah mengambang, angkat adonan dan sisihkan. Musik Mbak Tika pun melanjutkan membuat kuah berkeceknya. Musik Pertama-tama, tumis bawang bumba hingga harum. Lalu masukkan sambal dan masak hingga matang. Musik Berikutnya, tuangkan air dan aduk hingga bumbu rata. Musik Jangan lupa, taburkan garam untuk penyedapnya lur. Musik Serai, lengkuas dan tomat. Oh iyo, bagi penggemar pedas koyaku, boleh ditambahkan cabai rawit utuh seperti yang digunakan Mbak Tika ini. Musik Terakhir, masukkan krecek markisa sayurnya lur. Musik Kiki baru yang disebut proses break kecek ataupun menceburkan lauk ke dalam kuah seperti yang aku bilang tadi lur. Musik Masak sebentar hingga kuah mengental dan sajikan panas lur. Musik Warnanya yang merah merona gini dijamin pode sepol. Aku enggak sabar nih Mbak Tika, perut sudah mulai keroncongan. Musik Kopo aku bilang lur, rasanya mantep. Kuahnya pedas dan kental. Seru banget, disantap dengan krecek markisanya. Soalnya krecek markisanya kenyal dan seger. Musik Pokoknya yummi. Musik 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 Terima kasih telah menonton!